Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Paul Fadil Imran, menegaskan tidak akan berkompromi terhadap upaya pelanggaran protokol kesehatan. Fadil siap menindak semua kegiatan yang membuat kerumunan tanpa terkecuali. Kapolda Metro Jaya baru, Irjen Fadil Imran, tidak ingin mengulang kesalahan pendahulunya yang dicopot gara-gara tidak menegakkan protokol kesehatan, terutama terkait kerumunan masa. Fadil menegaskan akan menindak semua kegiatan yang membuat kerumunan tanpa kecuali. Oleh sebab itu, berdasarkan data ini, maka siapapun yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan akan kami tindak dengan tegas. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Jadi tolong teman-teman jangan salah paham. Sebelum heboh kerumunan masa Rizik Syihab, berbagai kegiatan yang menimbulkan kerumunan tidak pernah disentuh kepolisian. Mulai dari kegiatan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, demo masa GMBI di depan Gedung Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta Pusat, pengerahan masa Ormas untuk menolak eksekusi lahan di Cekung, Jakarta Timur, hingga demo yang dilakukan pendukung artis Nikita Mirzani di Bundaran HI. Tim Liputan AI News melaporkan.